Kita tidak bisa dalam konteks hidup demokrasi hanya sekadar langsung menolak. Yang harus kita lakukan adalah mengklarifikasi. Mengklarifikasi sehingga ada dialektika. Kalau kita langsung menolak, tidak ada dialektika. Yang ada adalah benturan yang tidak mungkin berdialektika. Ya, kematian, menyebabkan kematian. Menyebabkan semuanya berhenti. Apakah negara dalam konteks demokrasi dan digital sekarang mampu menciptakan panoptipon? Mampu menciptakan realitas yang harus kita ati? Ini ada pertanyaan selanjutnya, Mas Nobri. Terkait dengan klien kebenaran yang juga misalnya yang diberikan oleh negara misalnya. Dimana dengan menggunakan kuasaannya, masyarakat, dengan kebenaran yang disebar oleh negara. Apakah misalnya, bukankah ini akan mengakibatkan konflik-konflik latin atau diskursus juga sebetulnya. Yang bisa sewaktu-waktu muncul begitu saja. Ya, memang yang pertama yang harus kita pahami, bahwa sifat negara, baik itu monarki maupun modern, itu berusaha menginternalisasi realitas berdasar pada apa yang disetakati dalam elit-elit politik, di dalam organisasi kekuasaan. Jadi, itu harus kita sadari, harus kita terima. Namun, dalam demokrasi kemudian diolah bahwa realitas yang dibangun oleh negara, itu kemudian harus mengikuti prinsip-prinsip yang memungkinkan bahwa realitas itu tidak hanya dibentuk oleh negara. Tapi, merupakan proses, kalau bahasanya Habermas, Dialektik of Potential and You. Jadi, merupakan dialektika antara proposal dari pemerintah dan proposal dari masyarakat. Demokrasi saat ini menyediakan proses itu. Ketika misalnya menurut-menurut pemerintah mengatakan hoax adalah hoax, kalau misalnya mengatakan hoax adalah hoax, itu kan proposal dari negara, realitas dari negara. Dan bagaimana itu kemudian direspon oleh masyarakat, atau realitas yang dibangun oleh masyarakat. Nah, cara masyarakat melihat negara pun juga harus berdasarkan, kalau menurut Habermas, ya argumentasi berbasis pada ilmu pengetahuan. Nah, kita harus melakukan pelacaan. Kenapa Kemenko Info mengatakan seperti itu? Ini kan kemudian masuk dalam kapasitas individu. Kapasitas individu dari sisi psikologi, berasaan luar, emosi. Kalau kita lihat Kemenko Info itu memiliki mesin yang bisa memilah hoax dan tidak hoax. Maka kalau kita ingin mengklarifikasi berita itu hoax atau tidak, itu kita masukkan ke sistemnya di Kemenko Info, teman-teman yang itu akan terverifikasi. Pokoknya ini merupakan hoax, berita hoax. Mereka punya mesin itu. Kita harus melihat apa yang disampaikan oleh Kemenko Info, itu berlatar belakang dari kemampuan atau kompetensi. Kompetensi, karena memiliki peralatan dan lain sebagainya untuk melihat itu hoax atau tidak. Pada level itu, kita juga harus melihat itu. Kemudian yang kedua, yang harus kita kritisi dari itu kan, sebagai aktor, dia tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan secara rasional, secara jernih, bahwa satu informasi tertentu itu melupakan hoax secara detail. Nah, itu kan kesalahan kapasitas. Maka yang harus dilakukan adalah memklarifikasi. Beda kan? Dengan mengatakan, oh ini negara melakukan represi kalau hoax adalah hoax. Itu artinya kita langsung menolak. Kita tidak bisa dalam konteks hidup demokrasi hanya sekadar langsung menolak. Yang harus kita lakukan adalah memklarifikasi. Memklarifikasi sehingga ada dialektika. Kalau kita langsung menolak, tidak ada dialektika. Yang ada adalah benturan yang tidak mungkin berdialektika. Ya, kematian, menyebabkan kematian. Menyebabkan semuanya berhenti. Nah, jadi konteks negara demokrasi itu harus kita pahami secara berbeda dalam konteks negara monarki, negara otoritas. Bahwa masyarakat memiliki kesempatan besar, memiliki keuang besar untuk mengklarifikasi, untuk melakukan penolakan terhadap, bahasanya fukul, disciplinary power. Ya, kekuasaan yang mendisiplinkan. Dan disitu kita lihat bahwa kita akan masuk. Apakah negara dalam konteks demokrasi dan digital sekarang mampu menciptakan panoptikon? Mampu menciptakan realitas yang harus ditaati? Kalau menurutku sih, enggak. Yang tadi saya sebut big data. Yang sekarang menjadi panoptikon itu tidak direproduksi atau tidak dikeluarkan oleh negara. Yang mengeluarkan itu adalah big data. Bagaimana big data itu kemudian yang isinya misinformasi, disinformasi, dan fakta informasi itu kemudian dipilih oleh individu-individu. Nah, persoalannya kan ketika individu-individu itu memilih misinformasi sebagai basis dia berargumentasi, itu akan menjadi persoalan. Berarti dia dikendalikan oleh panoptikon digital. Untuk itu tantangannya memang saat ini lebih berat. Dalam bukunya Digital Sociology Lacton, Keburah, Keburah Lacton, dia menyebutkan bahwa panoptikon itu sekarang sudah bergeser. Enggak lagi mereka yang memiliki otoritas legal. Panoptikon itu bergeser ke big data. Nah, bahkan makanya negara pun kewalahan sekarang menghadapi yang sebut dengan big data itu. Big data itu bukan negara. Big data itu yang menciptakan ya kelompok-kelompok kapitalis besar, itu pun mereka juga belum tentu bisa mengendalikan. Karena yang memasukkan data itu kan semua aktor. Bebas, misalnya Wikipedia. Banyak mahasiswa yang merujuk oleh Wikipedia. Padahal Wikipedia itu bisa diubah oleh siapapun. Kamu bisa mengubah Wikipedia. Kalau kemudian narasi yang ada dalam Wikipedia itu kemudian kamu ikuti, berarti kamu dalam kendalinya Wikipedia yang sudah dikendalikan oleh Big Data Wikipedia. Jadi, kita harus benar-benar hati-hati melihat konteks relasi masyarakat dengan negara. Bahasanya Weber, negara punya otoritas kekerasan. Itu kan Weber pada era itu. Pada era sekarang, bergeser. Kekerasan dalam konteks mendisiplinikan itu terlihat sudah bergeser. Maka, kalau kita lihat video-video yang simpel saja deh. Misalnya ada video narasi, nama kuwati, setiap hari pegang HP, bangun tidur, pegang HP, makan, pegang HP, ketemu pacar, pegang HP, semuanya pegang HP, matanya terluka pada HP. Apakah itu negara yang mendisiplinkan? Bukan. Yang mendisiplinkan adalah HP itu. Dalam pengetahuan, di dalam HP ada Big Data yang mereka merasa hidup di dalamnya. Merasa sebagai orang yang ada di dalam masyarakat digital itu. Nah, jadi terkait dengan apakah negara itu merupakan memiliki peluang untuk menciptakan disibuling power, saya sekarang sudah bergeser. Dan argumentasi ini sudah disampaikan dalam bukunya Diburah Lutton. Bisa diakses free, nanti kalian search judulnya Digital Sociology. Diburah Lutton, free. Dia menyumbangkan itu kenapa? Karena pembahasan sosiologi terhadap masyarakat digital itu belum banyak. Belum banyak. Maka, ini menjadi pentingan dari buku itu yang kemudian, saya juga, itu 2015 terbitnya. Saya kemudian terus masuk ke dunia digital, melakukan penelitian observasi, mandiri gitu ya. Dan bagaimana saya menemukan argumentasi yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian, jadi, prinsipnya, bukan prinsipnya, wacana yang masuk bahwa pendisiplinan itu tidak muncul dari negara saja. Dalam konteks kritis Habermas, bahwa negara itu menawarkan. kemudian masyarakat bisa mengelola itu. Untuk itu, masyarakat bisa dengan bebas mengatakan, atau melakukan satir, atau sinisme, bahwa, wah, pemerintah melakukan hoax adalah hoax. Dan, betik, bodoh banget ya. Itu kan, itu kan penolakan. Pada masa baru-baru, nggak bisa kita bersikap, atau berpraktik seperti itu. Nah, ini yang dibayang oleh Habermas, ada proses dialektika. Dan saya yakin, kritik-kritik masyarakat seperti itu, kemudian akan masuk dalam evaluasi personal atau individual, menteri ya, menteri kemenkoinfo ya, bahwa pernyataan dia itu ternyata bukan argumentasi. Itu adalah proposisi saja, yang harus dikoreksi. Nah, betul-betul seperti itu. Kalau, kalau misalnya, terkait dengan, apa, bukankah ini mengakibatkan konflikaten yang suatu? Nah, maka ini kembali telah perdebatan tentang konsep kebebasan. Dalam bahasa Inggris ada dua konsep. Dalam filsafat barat, saya, bukan Inggris, filsafat barat itu adalah konsep freedom, yang dibahas oleh Thomas Hobbes. Freedom, freedom itu akan melahirkan serigala bagi serigala yang lain. Maka, freedom harus diubah menjadi liberty. Kebebasan yang harus mengikuti konstitusi masyarakat maupun kontrak sosial. Itu. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita nggak mengenal itu. Karena memang basis filsafatnya berbeda. Bahwa kebebasan dalam masyarakat Indonesia itu kan harus mengikuti konstitusi. Maka, istilah kebebasan di Indonesia itu nggak banyak dibahas, tapi lebih misalnya urep tentrem, kalau bahasa Jawa ya tentrem, harmoni gitu ya, urep hidup-hidup. secara dalam filsafat-filsafat Asia secara karena memang ininya berbeda. Untuk itu, UUT bagi saya itu sangat dibutuhkan. Yang menjadi persoalan adalah, saya kutip dari John Keen, ya, dalam bukunya Democracy and Finance. Bahwa negara memiliki otoritas dalam dalam menciptakan kekerasan positif, namun akan berhadapan dengan kritik, aspirasi, partisipasi dari publik. Maka kekerasan negara itu bisa dijinakkan. Artinya kekerasan itu benar-benar digunakan untuk melindungi publik, bukan untuk melindungi kepentingan. Nah, itu kan yang harus kita kritik. Ya, misalnya penelitianku tentang konflik tanah, ya, di Lampung misalnya. Ada mobilisasi aparat keamanan yang ternyata hanya untuk melindungi perusahaan. Maka di situ kekerasan menjadi bukan kekerasan positif. Karena ada manipulasi penggunaan kekerasan negara oleh oknum-oknum di dalam aparat turun keamanan, misalnya. Nah, itu yang harus kita kritik. Tapi kita tidak bisa hanya sekitar mengatakan bahwa negara mendisiblinkan, negara melakukan kekerasan, ya, memang faktanya negara harus punya itu. Bahkan PBB merekomendasikan, ya, negara harus punya punya kekerasan positif, istilahnya positive finance itu. Mungkin seperti itu? Luar biasa ya, terkait dengan konflik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.